Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 93 Tapi bangsa Loseat yang sekarang sudah kena batunya, tentunya mereka tidak berani menganggap remeh bangsa kita lagi Meskipun demikian, di saat mengadakan perundingan dengan mereka, Sri Baginda berharap Wittai Svetauker berhadapan dengan mereka, sebaiknya sikap keras dan lunak harus saling mengimbangi Memang benar, Sri Baginda memang sudah berpesan agar kita menampar pipi mereka beberapa kali, menendang kaki mereka beberapa kali Setelah itu kita harus menepuk-nepuk pundak mereka beberapa kali dan mengelus-elus punggung mereka beberapa kali, sahut siopo seperti biasanya Tidak karuhan Ratu yang memegang tampuk pemerintahan di negara Loseat sekarang juga licik sekali Dalam surat balasannya dia seakan-akan tidak tahu kalau ada pembesarnya yang sudah tertahan oleh kita Namun ada beberapa patah kata yang justru membuka kedoknya sendiri Dia mengatakan bahwa bersedia mengadakan perundingan dengan pihak kita, tapi meminta kita mengembalikan para serdadunya yang berhasil kita tangkap agar dapat diadili di negaranya sendiri, kata utusan Kaisar Siopo tertawa Enak benar dia baru menghadiahkan beberapa lembar kulit macan tutul dan beberapa butir jamrut yang disebutnya sebagai hadiah besar saja Lalu mau mengharapkan kita mengembalikan para serdadu Sri Baginda juga berpesan Apabila Bang Saloseat benar-benar ingin berdamai dengan kita, sebetulnya tidak ada salahnya kalau kita memberikan sedikit kelonggaran Tapi kita harus membawa pasukan besar ke sana serta mengadakan perjanjian di bawah tembok kota, kata si utusan pula Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian di bawah tembok kota, tanya si Yopo Kedua negara saling menukar tawanan perang masing-masing, tapi dalam hal ini kita berada di pihak yang unggul karena tidak ada prajurit dari pihak kita yang tertawan oleh musuh pasukan besar kita mengetung tembok kota Pihak musuh mengajak berdamai kita melakukan perundingan dan menanda tangani perjanjian di bawah tembok kota, itulah yang dinamakan perjanjian di bawah tembok kota Walaupun hal ini tidak berarti musuh menyatakan takluk terhadap kita, namun setidaknya mereka sudah mengaku kalah, sahut seng utusan menjelaskan Begitu rupanya, sebetulnya kita toh bisa membawa sejumlah pasukan besar untuk merebut kembali daerah Nik Puju Rasanya bukan hal yang terlalu sulit, bukan tanya si Yopo Sri Baginda berkata, bahwa memenangkan beberapa peperangan lagi hatinya tetap merasa yakin Tapi, di depan mati sekarang ini, Loset adalah sebuah negara besar Banyak negara kecil yang dikuasainya Apabila di wilayah timur pihak mereka mengalami kekalahan secara berturut-turut, gengsi mereka tentu jatuh di mati dunia Dengan demikian akan timbul pemberontakan dari negara-negara kecil yang tadinya mereka kuasai Akhirnya pihak negara Loset akan gusar, mereka akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menggempur kita Pada saat itu, apakah keberuntungan atau musibah yang akan kita dapatkan, kita masih belum tahu Jadi untuk apa mengambil resiko seberat itu sedangkan di sebelah barat negara Loset masih ada satu negara lain yang tidak kalah kuatnya, yakni negara Swiss Kedua belah pihak itu juga sedang saling menggempur Negara Loset tentu khawatir apabila dari sebelah timur ada pihak lain pula yang menyerang Kita gunakan kelemahannya ini untuk melakukan negosiasi dengan mereka, setidaknya untuk jangka waktu yang panjang bangsa kita tidak akan mengalami tekanan dari pihak negara Loset Sahut Seng utusan menjelaskan Semangat Siopo sedang menyala-nyala setelah memenangkan peperangan kali ini, ingin rasanya dia membawa pasukan besar untuk menyerang Nipuju Hatinya agak kecewa mendengar Sri Baginda mengharapkan dia bernegosiasi dengan pihak negara Loset Rasanya kurang seru kalau tidak perang Tapi ini merupakan keputusan Sri Baginda, tentu saja Siopo tidak berani membantahnya lagi Putusan ini adalah paman Sri Baginda, juga merupakan paman istriku, kalau dihitung-hitung kau adalah generasi tua Pangkatmu pangeran tingkat 1, sedangkan aku belum lama dinaikan pangkat menjadi pangeran tingkat 2 Kali ini Sri Baginda menyuruhku mengadakan perundingan dengan pihak Loset, kau justru dijadikan wakilku Kalau dipertimbangkan lagi, Sri Baginda sudah cukup memberi muka kepadaku, pikirnya Ayah Seng Utusan yang bernama Tung Tulai masih saudara kandung ibunda Kaisar Konghai Sedangkan ayah mereka ialah orang Hon jadi sebetulnya Kaisar Konghai tidak asli bangsa Boan Ciu Dalam tubuhnya masih mengalir setengah darah Hon Tung Tulai sudah meninggal, anaknya Tung Kok Bang, Utusan, dianugerahi pangkat pangeran tingkat 1 Dulu Tung Tulai menjadi komandan pasukan perang di luar perbatasan, dia memimpin pasukan bendera kuning Pada zaman keemasannya, jasa orang itu banyak sekali, dan namanya sangat terkenal Namun Siaupo selalu merasa nama itu kurang bagus Tulai, Tulai, kalau diartikan dalam bahasa Cina bisa mengandung makna orang yang sudah kalah berjudi tapi tidak mau bayar Malam hari itu, Siaupo mengadakan perjamuan sekali lagi, selesai bersantap Seperti biasanya Siaupo mengajak tamunya bermain judi Tentu saja si Utusan Raja tidak menolak mereka bermain sampai larut malam Tung Kok Bang Utusan Raja kalah sampai 600 ciluang perak lebih Namun orang itu masih tertawa terbahak-bahak tidak sedikit pun tampang orang yang sudah kalah tidak mau membayar begitu kembali ke kamarnya Lama Siaupo merenung Dia berpikir dalam hati Si Utusan Raja ini bersikap sportif, untung tidak menuruni nama ayahnya yang Tulai Sudah kalah tidak mau bayar orangnya juga cukup menyenangkan masih kerabat si Raja Cilik pula Orang ini harus kugaet agar menjadi teman dekat Keesokan harinya Siaupo mengadakan rapat bersama beberapa menteri dan pembesar yang dikirimkan dari Kota Raja Mereka mengatakan bahwa sebaiknya pasukan perang diberangkatkan sekarang saja karena cepat atau lambat Mereka toh harus melakukan perundingan dengan pihak negara Loset Kalau ditunda lama-lama, bisa-bisa pasukan tentara jadi tidak bersemangat lagi Siaupo menyetujui usul itu, lalu memerintahkan dua orang komandannya untuk menyiapkan pasukan perang dan berangkat hari itu juga ke Kota Nipuju Hari itu juga mereka sampai di pesisir pantai Ada seorang prajuritnya yang melaporkan bahwa telah datang dua orang komandan yang memimpin sepasukan serdadu Mereka mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Muitaiswe Siaupo menyuruh keduanya menghadap Rupanya kedua orang itu tidak lain dari Walpatsiki dan Cekunov Siaupo gembira sekali melihat mereka bagus Bagus rupanya Walpatsiki dan Cukajutcu serunya keras-keras Kedua orang itu segera membungkukan tubuh sebagai penghormatan Lalu menyerahkan surat balasan dari Ratu Sofiasi Ahli Sastra Berkebangsaan Loset Yang mewakili Siaupo menulis surat masih ikut dengan rombongan mereka Tentu saja untuk menjaga kemungkinan apabila tenaganya diperlukan sewaktu-waktu Di samping itu, Kaisar Konghai juga mengutus seorang penterjemah berkebangsaan Holland Untuk membantu Siaupo dalam melakukan perundingan Siaupo segera memanggil keduanya untuk membacakan surat Ratu Sofiasi Ahli Sastra dari negara Loset Telah mengubah sedikit surat Siaupo tempoh hari Dia khawatir dalam surat balasannya Ratu Sofiasi Ahli Sastra menyinggung hal yang akan membongkar rahasianya Cepat-cepat dia mengambil surat dari tangan Siaupo dan melihatnya sekilas Hatinya baru merasa tenang setelah mengetahui isinya Dia menyerahkan surat itu kepada si penterjemah Holland yang langsung membacakannya dalam bahasa Cina Surat itu menyatakan bahwa sejak berpisah dengan Siaupo, Ratu Sofiasi juga selalu merindukan anak muda itu Dia berharap setelah perundingan berjalan dengan lancar, Siaupo bersedia main ke Moskow untuk mengenangkan kembali masa lalu mereka yang indah Siaupo mendapat perhatian serta kasih sayang dari dua kepala negara yang seharusnya menjadi penengah yang adil untuk menghapus segala kesalahpahaman dan sengketa yang tidak diperlukan Ratu Sofiasi juga berharap Siaupo akan menjadi penunjang tercapainya kerukunan kedua belah pihak Dalam suratnya Ratu Sofiasi juga mengatakan bahwa Cina dan Loset merupakan dua negara terbesar di timur dan barat Bila kedua negara dapat bekerja sama, maka tidak akan ada negara lain di dunia yang berani mencoba-coba menyerang mereka Namun apabila perundingan tidak berjalan sesuai kehendak kedua belah pihak Maka perang yang panjang tidak akan dapat dihindarkan lagi Akhirnya baik negara Loset maupun negara Cina akan mengalami kerugian besar Ratu Sofiasi berharap Siaupo dapat menunaikan tugas ini dengan baik Agar dapat mendirikan jasa besar bagi negara Cina Sedangkan negara Loset juga tidak akan melupakan begitu saja kebaikannya Dia juga meminta Siaupo memujuk Kaisar Konghai agar bersedia membebaskan para serdadu Loset yang telah tertawan Dengan demikian mereka dapat kembali ke keluarga masing-masing yang sudah merasa cemas sekali atas nasib para suaminya Ahli Sastra itu sudah selesai membacakan surat dari Ratu Sofia Siaupo melihat Wapatsuki dan Cekonov memberikan isyarat dengan keripan mata Anak muda itu tahu masih ada urusan lain yang ingin dibicarakan kedua orang itu Siaupo segera menyuruh kedua ahli Sastra Loset dan Halin itu meninggalkannya Setelah itu dia baru bertanya Apakah masih ada urusan lain yang ingin kalian bicarakan? Cuan Putri meminta kami menyampaikan pada pembesar bocah Tiongkok Bahwa laki-laki bangsa Loset tidak ada yang hebat Justru harus pembesar bocah Tiongkok seorang yang paling hebat di dunia Cuan Putri merasa rindu sekali kepada Anda Biar bagaimanapun hamba berdua harus berhasil mengundang pembesar bocah Tiongkok mengunjungi Moskov Kata Walpatsuki Siaupo mendengus satu kali, diam-diam dia berpikir Ini pasti rayuan Gaya Loset Sama sekali tidak dapat dipercaya Terdengar Cekonov berkata lagi Cuan Putri masih mempunyai beberapa macam urusan yang harus dimohonkan penyelesaiannya kepada pembesar bocah Tiongkok Ada pula sesuatu yang diberikan oleh Cuan Putri kepada pembesar bocah Tiongkok Dia melepaskan rantai tembaga yang melilit di lehernya Gandulannya ternyata sebuah peti besi berbentuk mini Besarnya kurang lebih dua kali kepalan tangan orang dewasa Demikian pula dengan Walpatsuki Kemungkinan kedua orang itu menempuh jarak jauh Jadi mereka terpaksa menggunakan care seperti ini untuk menjaga Jangan sampai peti kecil itu hilang di perjalanan atau dicuri orang Setelah itu Cekonov juga mengeluarkan sebuah anak kunci dari selipan ikat pinggangnya Rupanya tutup peti itu digembok rapat Dia menggunakan kuncinya untuk membuka peti mini di tangan Walpatsuki Sedangkan Walpatsuki juga mengeluarkan anak kuncinya untuk membuka peti mini di tangan Cekonov Kemudian keduanya mengaturkan peti-peti mini itu dengan hormat ke atas meja di hadapan Xiaopo Xiaopo mengangkat peti mini yang pertama Lalu membalikan terdengarlah suara dentingan Ternyata dari dalamnya tumpah puluhan bukir batu permata yang indah-indahi sinarnya menyilaukan mata Ada batu safir, ada jamrut, batu mirah, bahkan topas kuning Sedangkan peti mini yang satunya berisi berlian dan intan yang besar-besar Seumur hidupnya, sudah banyak batu permata, emas dan intan berlian yang dilihat Xiaopo Tapi jumlah sebanyak ini dan bentuknya sebesar ini, benar-benar belum pernah ditemuinya Sambil tertawa dia berkata Wah, hadiah yang diberikan cuan puteri benar-benar berat dan besar sekali Aku merasa tidak kuat menerimanya Cuan puteri juga berkata Seandainya pembesar bocah Tiongkok bisa menyelesaikan pekerjaan besar yang disodorkannya Masih ada hadiah-hadiah menarik lainnya Seperti 10 gadis cantik dari 10 negara Yakni India, Nepal, Pakistan, Polandia, Jerman, Swiss, Polinesia, Denmark dan lain-lainnya Dijamin semuanya masih perawan Bukan janda serta berparas cantik bakdewi kayangan Semuanya akan dipersembahkan kepada pembesar bocah Tiongkok Kata Walpatski Xiaopo tertawa terbahak-bahak mendengarnya Aku sudah mempunyai 7 istri Itu saja sudah cukup kesulitan yang ku hadapi Ditambah 10 gadis cantik lagi Si pembesar bocah Tiongkok ini bisa melayang jiwanya Tidak akan terjadi hal seperti itu Sahut Walpatski ke 10 gadis cantik ini sudah tersedia Kami sudah melihatnya dengan metu kepala sendiri Masing-masing mempunyai wajah yang tidak kalah ayunya dari sekuntum mawar Kulit tubuh mereka putih halus seperti secangkir susu Suara mereka seperti kicauan burung yang merdu Tentu saja hati Xiaopo agak tergerak mendengarnya urusan Apa sih yang harus aku selesaikan tanyanya penasaran Pertama, kedua negara hidup Rukun Dengan adil membagi kekuasaan Sejak sekarang tidak ada serdadu lawan yang ditahan Kata Cekonov diam-diam Xiaopo berpikir Ini toh sama dengan keinginan si Raja Cilik Hal ini pasti dapat ku lakukan dengan baik Dia mengerutkan keningnya lalu berkata Di sebelah barat negara Loset kalian ada sebuah negara yang bernama Su Apa gitu? Mereka mengirimkan utusan yang menyatakan ajakan kerjasama Mereka ingin kami bersama-sama memimpin pasukan perang guna Menggempur negara Loset dari dua arah Dengan demikian negara kalian akan kewalahan menghadapinya Pada saat itu, negara Polandia keki Jerman keki Hindia Belanda keki semuanya bisa kami kuasai Maka jika aku menginginkan wanita cantik macam apa atau berapapun jumlahnya bukan masalah lagi Apalagi tuan putri kalian hanya mengirimkan masing-masing seorang dari setiap negara Huh! Tidak cukup menggeirahkan kedua komandan dari negara Loset itu terkejut setengah mati mendengar kata-katanya Pada saat itu negara Swiss dipimpin oleh Raja Charlie ke-11 Dia seorang pemuda yang gagah dan pandai mengatur siasat perang Memang sudah terdengar desas-desus bahwa raja ini ingin memimpin sendiri pasukannya untuk menyerang negara Loset Cepat atau lambat hal ini pasti terjadi Para menteri serta pembesar di Moskov memang sedang mencemaskan masalah ini Mereka sama sekali tidak menduga kalau pihak Swiss malah terpikir untuk bekerja sama dengan China Walaupun Loset adalah negara yang kuat Tapi mereka juga tidak berani menjamin pihak mereka tidak akan kalah digempur dari depan dan belakang Siopo memperhatikan tampang kedua utusan itu Dia tahu ocahannya sudah termakan oleh mereka Maka dia berkata pula Tapi, bagaimanapun aku dan cuan putri kalian merupakan teman sehati Mana mungkin aku menerima begitu saja usul negara kasar seperti Swiss apa tadi? Untungnya sekarang kaisar kami belum mengambil keputusan yang mantap Bila pihak kalian benar-benar ingin berdamai Aku bisa mengusahakan agar utusan dari negara Swiss apa itu segera dipulangkan Kedua komandan itu senang sekali mendengar janjinya dan cepat-cepat mereka menyaut Tentu saja pihak kami mau berdamai setulus-tulusnya Sedikitpun kami tidak sudi berbohong mengenai urusan yang penting ini Harap pembesar bocah Tiongkok segera memulangkan utusan dari Swiss itu Kalau perlu penggal saja batok kepalanya Siopo menggelengkan kepalanya Memenggal kepala seorang utusan itu tidak boleh sekali-kali kita lakukan Apalagi dia sudah mengirimkan aku sedemikian banyak batu permata Sepuluh wanita pilihan dari negaranya Masa aku tidak tahu diri men penggal saja kepala orang itu Ia kan sahut si anak muda ugal-ugalan Kedua komandan Losat segera menganggukan kepalanya berkal-ukali Mereka berpikir dalam hati rupanya pihak Swiss juga sudah memikirkan segala kemungkinan dengan matang-matang Belum apa-apa mereka sudah mengantarkan sejumlah hadiah Strategi mereka benar-benar jitu Keluar ruang dulu belakangan baru menerima kembali berikut bunganya Sesaat kemudian mereka berpikir lagi Untung pembesar bocah Tiongkok ini merupakan kawan sehati tuan putri kami Kalau tidak urusan ini bisa runyam jadinya Masih ada urusan apalagi yang tuan putri kalian mintaku selesaikan Tanya si Yau Popula Walpatsky tersenyum Satu urusan lagi yang harus diselesaikan oleh pembesar bocah Tiongkok Tidak dapat tidak harus dilakukan dalam Isana Kremlin di Moskow Sahutnya sambil cengar-cengir Si Yau Popo mendengus dingin Lagi-lagi gaya Loset Bisa juga disebut super rangsang dari Loset Boleh dihirup tidak boleh dipercaya Katanya dalam hati Sambil tertawa dia berkata pula Rupanya kalian para laki-laki Loset Benar-benar tidak ada gunanya Bukannya laki-laki Loset Tidak ada gunanya Melainkan justru tuan putri kami terlalu merindukan pembesar bocah Tiongkok Sahut Cekunov Lagi-lagi super rangsang dari Loset Pikir si Yau Popo Kalau begitu Tampaknya tidak ada urusan lain yang dipesankan oleh tuan putri kalian Tanyanya kemudian Ratu Sofia berharap raja kalian mengeluarkan izin perdagangan bagi kedua negara Dengan demikian perekonomian kita akan semakin lancar Sahut Wapatsuki Kalau jalur perdagangan kedua negara bisa diperlancar Kapan saja tuan putri dapat mengirimkan surat Serta menghadiahkan berbagai barang untuk pembesar bocah Tiongkok Sambung Cekunov Dalam hati si Yau Popo memaki Maknya Datang lagi semangkok sup yang lain Namun di luarnya dia berkata Kalau begitu Niat tuan putri melancarkan jalur perdagangan kedua negara adalah mementingkan pribadinya Bukan kepentingan umum Betul Betul Apalah yang dilakukan tuan putri kami demi pembesar bocah Tiongkok Sahut Cekunov Sekarang aku bukan seorang anak kecil lagi Kalian tidak boleh memanggilku dengan sebutan pembesar bocah Tiongkok Kata si Yau Popo Kedua komandan itu segera membungkukan tubuh mereka dalam-dalam Baik ki baik Kami akan memanggil pembesar orang dewasa Tiongkok Sahut mereka serentak Perlahan-lahan si Yau Popo mengembangkan seulas senyuman Baiklah Kalian boleh beristirahat sekarang Apabila kami berangkat ke Nipuju Pokoknya kalian harus ikut serta Katanya kemudian Kedua orang itu terkejut setengah mati Meti mereka saling lirik sekilas untuk apa pembesar ini datang ke Nipuju Apakah dia benar-benar ingin melakukan penyerangan ke kota itu Tanya mereka dalam hati Kalian tidak perlu khawatir Aku sudah berjanji kepada cuan putri untuk mendamaikan kedua negara Keberangkatan kami ke sana bukan untuk berperang Kata si Yau Popo yang dapat menebak isi hati kedua komandan itu Kedua orang itu sekali lagi membungkukan tubuhnya rendah-rendah Terima kasih pembesar Bo Eh, orang dewasa Tiongkok Kemudian Walpatsky berkata pula Cuan putri kami mendengar bahwa jembatan buatan orang Tiongkok bagus sekali Biarpun dan mau atau sungai yang bagaimana lebarnya Orang Tiongkok sanggup membuat jembatan dari batu di atasnya Di bawahnya tidak menggunakan penyanggah beton pula Cuan putri sangat mencintai pembesar orang dewasa Tiongkok Tentu saja beliau juga mencintai barang-barang buatan Tiongkok Oleh karena itu Cuan putri berharap pembesar orang dewasa Tiongkok bersedia mengutus ahli-ahli bangunan untuk pergi ke Moskow dan membuatkan beberapa buah jembatan di sana Bila ada jembatan buatan orang Tiongkok Cuan putri kami akan melaluinya setiap pagi dan sencah hari Menurut beliau, hal ini sama saja dengan mengenang kembali masa-masa indah bersama pembesar orang dewasa Tiongkok Dalam hati siopo berpikir, sup yang dikirimkan perempuan dari Loset ini datang semangkok demi semangkok Kalau aku terus menghirupnya, lama-kelamaan aku pasti Bisa muntah, secara khusus Cuan putri Loset ini mengincar jembatan batu buatan bangsa kami Ada apa sebenarnya? Pasti ada udang di balik batu Aku harus hati-hati, jangan sampai terperangkap jerat yang dipasangnya Maka dia berkata Kalau Cuan putri kalian sangat merindukan aku Tofo tidak perlu menyuruh orang membuat jembatan di Moskow Pekerjaan ini rumit sekali Jumlah tenaga kerjanya juga banyak waktunya lama pula Biar aku kirimkan beberapa lembar selimut dan bantal guling saja Dengan demikian, apabila Cuan putri kalian memeluk bantal guling itu dan mengenakan selimutnya Tidak ubahnya adalah laki-laki Tiongkok yang menemani dia di tempat tidur Tampang kedua komandan itu jadi aneh kelihatannya Mereka saling lirik sekilas Ini, ini, rasanya kata Cekonov tergagap Tampaknya otak Walpatsky lebih uncer daripada rekannya Dia segera berkata Usul yang dikemukakan pembesar orang dewasa Tiongkok tadi memang bagus sekali Biar kami saja yang mengantarkan selimut dan bantal dari Tiongkok Biarpun Cuan putri kami tidak bisa memeluk langsung pembesar orang dewasa Tiongkok Tidak banyak diedanya apabila beliau memeluk selimut serta bantal guling dari Tiongkok Namun baik selimut maupun bantal guling merupakan benda yang tidak dapat bertahan lama Satu dua tahun kemudian pasti sudah rusak Lain halnya dengan jembatan batu, benda itu bisa menjadi kenangan bagi cuan putri kami selama-lamanya Karena itu, harap pembesar orang dewasa Tiongkok tetap mengirimkan beberapa ahli bangunan Untuk membuatkan jembatan bagi cuan putri kami Mendengar nada bicara kedua orang itu Tampaknya pihak negara Loset sangat menginginkan pembuatan jembatan batu seperti yang ada di Cina Dia tahu dibalik semua ini pasti ada intrik yang tidak menguntungkan pihaknya Siopo tidak tahu bahwa pembuatan jembatan di Cina pada masa itu menjadi kekaguman negara-negara lainnya Mereka merasa aneh sebuah jembatan batu yang kekar dapat melintang di atas sungai yang lebar Sebetulnya tidak ada intrik apa-apa dibalik semua pihak negara Loset hanya ingin mempelajari care pembuatannya Namun kalau meminta secara terang-terangan, pihak raja di Cina pasti akan menolaknya Apabila berhasil membujuk Siopo mendatangkan beberapa ahli bangunan untuk membuatkan jembatan di Moskov Mereka bisa menyuruh ahli mereka melihat care buatannya dan kemudian menirukannya Siopo berpikir lagi dalam hati, apa yang semakin kalian inginkan, bapakmu ini semakin tidak suri memberikannya Maka dia berkata Baiklah, aku sudah tahu Kalian boleh mundur sekarang Kedua komandan Loset itu tidak berani banyak bicara lagi Kemudian setelah memberikan penghormatan mereka pun mengundurkan diri keesokan harinya Pembesar utusan Loset yang ada di kota Nipuju yakni Fedor Agolofin mendapat laporan bahwa pasukan besar kerajaan Cheng telah tiba Cepat-cepat dia menyuruh seseorang mengantarkan surat yang menyatakan bahwa dia akan Segera menjumpai mereka dan berharap pihak kerajaan Cheng mendirikan kemah di luar kota tersebut Tidak perlu sungkan-sungkan Biar kami yang mendatanginya sebadai tamu Kata Siopo para prajurit kerajaan Cheng segera berpencar lang pusuki pengcun dan komandan perang yang lainnya memimpin pasukan masing-masing untuk mengepung seluruh kota Nipuju Bahkan jalan mundur serdadu Loset juga ditutup untuk menjaga kemungkinan mereka melarikan diri Juga untuk mencegah masuknya bala bantuan dari pihak barat, Siopo sendiri memimpin sepasukan prajurit tepat di depan pintu gerbang kota itu Dia menggerakkan tangan sebagai isyarat Dalam sekejap meter berpuluh-puluh meriam ditembakkan ke atas sebagai tanda kedatangan mereka Para pembesar serta menteri-menteri Loset melihat begitu banyaknya prajurit kerajaan Cheng telah mengepung di sekitar mereka Malah semangat para prajurit itu begitu berkobar-kobar sehingga sedikit banyak membuat ciutnya lilawan Golovin sebagai menteri utusan Loset segera menyuruh anak buahnya menyiapkan berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada utusan dari China Selain itu dia juga menyampaikan surat yang isinya menyatakan bahwa pimpinan kedua negara telah bersepakat untuk berdamai Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, sebaiknya tentara kedua belah pihak jangan terlalu berdekatan Urusan apapun dapat dirundingkan secara baik-baik Bila kedua belah pihak ada satu orang saja yang memulai sengkita, urusannya bisa gawat Perdamaian pun jangan diharapkan lagi Siopo segera mengajak para menterinya untuk merundingkan masalah ini supaya banyak mengatakan bahwa bangsa Tionghoa bukanlah bangsa yang tidak tahu adat istiadat Karena pihak lain telah meminta secara baik-baik maka bangsa Tionghoa pun harus menerimanya sopan dulu, perang belakangan Siopo langsung meminta para prajuritnya untuk mundur sejauh beberapa ligolovin melihat prajurit-prajurit kerajaan ceng telah mengundurkan diri sesuai permintaannya Hatinya menjadi lapang Dia menulis sepucuk surat lagi untuk siopo yang isinya menyatakan bahwa dia mempunyai empat hidayat yang diharapkannya dapat dipenuhi oleh siopo Pertama, tempat pertemuan harus di pertengahan antara kota Nipuju dan sungai Sengolokev Kedua, pada waktu pertemuan, utusan dari kedua belah pihak akan didampingi oleh 40 orang pilihannya Ketiga, juga disiapkan 500 prajurit dari negara masing-masing, serdadu loset menjaga di bawah tembok kota, sedangkan prajurit kerajaan ceng menjaga di sepanjang sungai Empat, utusan kedua negara juga dikawal oleh serdadu serta prajurit dari pihak masing-masing, batasnya 260 orang Tidak ada seorang serdadu pun dari kedua belah pihak yang boleh membawa senjata tajam ataupun senapan api Golofin mengajukan keempat hidayat ini justru mengingat banyaknya prajurit kerajaan ceng yang datang, sedangkan serdadu dari pihaknya jauh lebih sedikit Kalau jumlah pengawal utusan itu tidak dibatasi kerugian pasti ada di pihaknya Siopo mengajak para menterinya merundingkan persyaratan yang diajukan oleh Golofin Mereka merasa permintaan itu dapat dipenuhi, maka waktu pertemuan pun ditentukan malam hari itu juga Siopo menyuruh orang mendirikan tenda besar untuk tempat berlangsungnya pertemuan Keesokan harinya, Siopo, Seunggota dan Tengkokbang membawa 40 orang pilihan serta 200 prajurit ke tempat pertemuan Di depan pintu Nipuju yang terpentang lebar, tampak Cegolofin memimpin sejumlah pasukan berkuda yang semuanya dilengkapi dengan perisai Mereka berbaris dengan rapi, tampak gagah dan berwibawa Melihat hal itu, Siopo langsung memaki Neneknya setan loset benar-benar licik Dalam syarat yang diajukan kemarin hanya dikatakan bahwa masing-masing utusan boleh membawa pengawal sebanyak 260 orang Kita justru tidak menanyakan pasukan jalan kaki atau pasukan berkuda Telah dicantumkan pula bahwa kedua belah pihak tidak boleh membawa senjata tajam Tidak taunya mereka justru membawa perisai untuk melindungi diri Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam mengadakan perjanjian dengan pihak mereka kita harus siupel hati-hati Kalau kita melakukan setitik kecerobohan saja, kita bisa tergelincir habis-habisan Kata Siunggota sementara kedua orang itu berbicara Pasukan berkuda loset sudah hampir sampai di hadapan mereka Kita ikuti saja perintah Sri Baginda, bangsa kita adalah bangsa yang tahu sopan santun, tidak suka menggunakan kekerasan Kita tunjukkan terlebih dahulu niat baik kita, sebaiknya kita turun dari kuda, ujar Tengkok Bang Baik, semuanya turun dari kuda teriak Siopo memberikan perintah Empat puluh orang pilihan yang mengiringi kedatangan memang menunggang kuda Mereka segera turun dan berdiri dengan rapi Golovine yang melihat hal itu segera berseru lantang dan para pengikutnya pun segera turun dari kuda masing-masing Kedua belah pihak sama-sama maju untuk berhadapan Utusan Raja dari Negara Loset, Golovine mendoakan semoga Sri Baginda serta keluarganya di Tionggoan dalam keadaan sehat-sehat Selalu ujar Golovine dengan suara lantang Siopo menirukan kata-kata lawannya Utusan dari Kerajaan Cheng mendapat perintah dari Kaisar Konghai untuk mendoakan semoga pangeran-pangeran beserta seluruh keluarganya di Moskow Dalam keadaan sehat-sehat selalu dia membungkukan tubuhnya memberi hormat lalu menambahkan sedikit Semoga cuan putri Sofia juga selalu cantik dan berbahagia Golovine tersenyum simpul dalam hati dia berpikir Kaisar Cina Kong mendoakan semoga cuan putri kami selalu cantik dan berbahagia Tapi kalau cuan putri mendengarnya tentu beliau akan merasa senang juga Kedua belah pihak segera mengenalkan menteri-menteri dan pembesar dari negara masing-masing lalu berbahasa basi sedikit Setelah itu masing-masing mengemukakan pendapat tentang perjanjian yang harus disetujui Siopo melihat para pembesar dan menteri dari negara Loset mendengarkan ahli sastra Cina membacakan surat Kaisar dengan tenang dan sopan Tapi ke-260 serdadu negara itu justru sudah melompat naik ke atas kuda masing-masing dan mengacung-acungkan perisai di tangan mereka tinggi-tinggi Siopo yang melihatnya semakin lama semakin mendongkol Ucapan ini dikatakan dalam bahasa Loset Biasanya bahasa asing yang terucap dari mulut anak muda ini selalu kacau balau Tapi dalam keadaan serius ternyata dia dapat menggunakannya dengan baik Bahkan aksennya mengandung wibawa yang dalam Serdadu kalian benar-benar tidak mengenal Sopan Santun bertemu dengan pembesar orang dewasa Tiongkok Seharusnya mereka turun dari kuda dan menunggu sampai pertemuan selesai Golofin menyahut dengan tenang Negara kami mempunyai peraturan tersendiri biarpun berhadapan dengan pangeran kami sendiri Serdadu pasukan berkuda tidak perlu turun dari tunggangannya masing-masing daerah ini masuk wilayah Tiongkok Maka kalian harus mengikuti peraturan Tiongkok pula Kata Siopo Golofin menggelengkan kepalanya Pendapat Taijin salah ini merupakan tanah yang telah dikuasai oleh negara kami Jadi peraturan yang harus dipakai adalah peraturan kami pula Sahutnya Pertemuan yang akan diadakan hari itu justru mempersoalkan siapa pemilik tanah tersebut Hasil keputusan rapat nanti masih belum diketahui Namun utusan kedua belah pihak negara begitu bertemu sudah berdebat Kalian bangsa Loset datang ke sebuah tempat Kemudian kalian bangun menjadi sebuah kota Dengan demikian apakah berarti tanah itu sudah menjadi milik kalian? Di dunia ini mana ada peraturan seperti itu? Kata Siopo ini merupakan tanah kekuasaan negara Loset kami Itulah sebabnya kami mendirikan kota di sini Orang Cina toh tidak mendirikan kota di sini Jadi tanah ini memang milik bangsa kami Tai Jin berani mengakui tanah ini merupakan milik negara Cina Apakah ada bukti-bukti yang menguatkannya? Tanya Golovine tak mau kalah Sebetulnya kota Nipuju merupakan daerah bebas tadinya Tidak ada negara manapun yang pernah mendebatkan masalah ini Bahkan dalam buku peta pun tidak tertera Kalau wilayah ini masuk wilayah Cina atau Rusia Loset Tapi sejak kota itu mulai dibangun dan banyak penghuninya yang terdiri dari berbagai golongan ras Maka Cina dan Rusia pun saling memperebutkannya dan mengakui wilayah itu sebagai tanah milik negara masing-masing Siopo yang mendapatkan pertanyaan tadi jadi bingung Kalau dia berdebat dengan menggunakan bahasa Loset Perbendaharaan kata-katanya dalam bahasa itu terbatas Sekali Untuk percakapan saja dia sudah kewalahan Apalagi harus bersilat lidah Hatinya marah sekali Ini merupakan tanah negara Cina kami mempunyai banyak bukti teriaknya Kemudian dia yang mengganti kata-katanya dengan menggunakan bahasa daerah yang ciu Kampung kelahirannya Aku ini pernah menjadi leluhur Bahasa mahir berbahasa Cina Bahkan banyak prajurit dari pihak Siopo sendiri tidak mengerti apa yang diucapkannya Bahasa yang digunakan Siopo merupakan caci maki dari kalangan rendah di kota yang ciu Orang-orang dari keluarga baik-baik dalam kota itu mungkin hanya bisa menangkap dua atau tiga bagian kata-katanya Apalagi Song Go Ta, Tung Kok Bang yang selamanya tinggal di utara dan mendapat didikan dari kalangan istana Setelah memaki panjang lebar, hati Siopo sudah terasa lapang Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak walaupun tidak mengerti maksud ucapan Siopo Tapi melihat mimik wajahnya saja Govofin dapat merasakan bahwa anak muda itu sedang melampiaskan kemarahan di hatinya Dan ketika dia melihat akhirnya Siopo tertawa terbahak-bahak, dia malah terkesima Untuk sesaat dia menatap Siopo dengan pandangan terpana Mohon tanya kepada Tai Jin, petunjuk apa yang diberikan oleh Tai Jin barusan tanyanya kemudian harap dimaklumi Bahasa Cina kami terbatas, sedangkan bahasa yang digunakan Tai Jin adalah bahasa tinggi Semoga Tai Jin bersedia mengulangi satu persatu dan menjelaskan maknanya agar kami sekalian dapat mengerti Tadi aku mengatakan bahwa kau benar-benar tidak tahu aturan Aku ingin mengambil nenek moyangmu menjadi istriku Govofin tersenyum Ketika masih gadis, nenekku terkenal di kota Moskow karena kecantikannya Banyak bangsawan negara kami yang tergila-gila kepadanya Ayahnya adalah Menteri Pedrofowski yang gagah rupanya Tai Jin juga pernah mendengar tentang kecantikan nenekku Aku merasa bangga sekali karenanya, sayangnya nenekku sudah mati sejak 38 tahun yang lalu Sahutnya kalau begitu aku memilih ibumu saja untuk menjadi kekasih atau istriku Kata Siau Popula wajah Govofin semakin berseri-seri Kelihatan kalau hatinya sedang gembira sekali Ibuku juga keturunan orang terkenal wajahnya bersih, kulitnya halus Beliau pandai membuat puisi dalam bahasa Perancis Di dalam kota Moskow saja entah ada berapa puluh pangeran yang jatuh hati kepadanya Di negara kami ada seorang penyair yang Pernah menuliskan 50 lembar puisi untuk ibuku, usianya sekarang sudah 63 tahun Tapi tampangnya tidak melebih wanita yang berusia 30-an Kalau suatu hari pembesar orang dewasa Tiongkok berkunjung ke Moskow Aku pasti akan mengenalkan kalian berdua Tapi untuk menikah rasanya tidak mungkin Kalau jadi kekasih hati saja Tentu tidak apa-apa seandainya ibuku juga bersedia Kebudayaan barat memang jauh berbeda dengan kebudayaan timur Bila ada memuji istri atau ibunya Mereka bukannya cemburu Justru malah merasa bangga Bahkan merasa lebih menyenangkan daripada dirinya sendiri yang dipuji Siau Popul justru salah paham Dia menyangka Golovin merasa gentar terhadapnya sehingga ibu sendiri pun rela dipersembahkan baginya Kemarahan yang menyelimuti hatinya tadi Sirna seketika Apalagi mendengar nada suaranya Tampaknya Golovin bersedia mengangkat dirinya sebagai ayah tirinya sambil tertawa Dia berkata pula Bagus, bagus sekali lain kali Kalau aku berkunjung ke Moskov Aku pasti akan menjadi tamu langganan dalam rumahmu Dia menarik tangan Golovin lalu diajaknya masuk ke dalam rumah Pengikut dari kedua negara pun ikut masuk ke dalam tenda yang besar Itu rombongan Siau Popul duduk di sebelah timur Sedangkan rombongan Golovin di sebelah barat Nolo Nolo Ratu yang memegang tampuk pemerintahan di negara Kami berpesan bahwa dalam perundingan menuju perdamaian kali ini Pihak kami benar-benar tulus Kedua belah pihak harus adil siapapun Jangan sampai ada yang menekan pihak lainnya Karena itu cula Negara kami mengusulkan untuk menggunakan sungai Heu Leong Tiang sebagai batas Bagian utara sungai, Kiangpak Merupakan wilayah kami Sedangkan sebelah selatan Yakni Kianglem menjadi wilayah Tiongkok Kalau perundingan ini disetujui Mulai sekarang serdadu kami tidak boleh menginjakan kaki ke wilayah selatan Dan prajurit kerajaan Cheng tidak boleh melintas ke utara Kata Golovin sebagai pembukaan Kalau kota Ya Keluang itu termasuk wilayah utara atau selatan Tanya siapapun letaknya di sebelah utara sungai kota itu juga dibangun oleh bangsa kami Jadi termasuk wilayah kekuasaan kami Sahut Golovin Mendengar kata-katanya Hawa amarah dalam gada siapapun meluap lagi Di tengah-tengah kota Ya Kelang ada sebuah gunung Tahukah kalian apa nama gunung itu? Tanyanya Golovin menolahkan wajahnya dan bertanya kepada seorang tua yang berdiri di belakangnya Setelah itu dia baru menjawab Namanya gunung Kocutle Siapapun tahu Kocutle artinya menjangan Maka dia berkata Dalam bahasa Cina disebut Lutingsan Gunung puncak menjangan Tahukah kau pangkat apa yang aku jabat sekarang? Taijin adalah Lutingkong Dalam bahasa kami disebut Kongciak dari Kocutle Sahut Golovin Kalau begitu kau sengaja ingin menentang aku Kau sudah tahu kalau aku ini Lutingkong Tapi kau sengaja menguasai gunung Lutingsan Jadi kau menginginkan agar aku tidak mendapat jabatan sebagai Kongciak Tidaki-tidaki kami tidak bermaksud demikian Sahut Golovin cepat Sekarang aku ingin tahu apa jabatanmu Tanya si Yau Popula Jabatanku sekarang Menteri Lomonosasji baik Lomonosasji itu terletak di sebelah mana Tiongkok Golovin sempat terkejut mendengar pertanyaannya Tapi segera tersenyum Lomonosasji terletak di sebelah barat Moskow Mana ada kaitannya dengan negara Tiongkok Tadi kau mengatakan bahwa jabatanmu juga berdasar nama suatu tempat Yakni Laomanosiasi Laomanosiasi Selagolovin Si Yau Popula tidak memperdulikannya Dia tetap melanjutkan kata-katanya Berapa jauh jarak antara Peking, Kota Raja kami dengan Lomonasata tadi? Harus menempuh perjalanan berapa hari jarak dari Lomonosasji ke Moskow saja kurang lebih 500 li? Setidaknya menempuh perjalanan 5 hari sedangkan ke Kota Raja China mungkin harus menghabiskan waktu 3 bulan lebih Taruhlah waktu yang dihabiskan untuk menempuh perjalanan itu kurang lebih 3 bulan 5 hari Wah, benar-benar perjalanan yang panjang kata Si Yau Popula Ya, memang perjalanan yang panjang sekali, sahut Golofin Kalau perjalanannya saja sepanjang itu, sudah pasti wilayah Lomono apa tadi bukan lagi termasuk wilayah China, kata Si Yau Popula Golofin tersenyum Apalah yang dikatakan Tai Jin memang tepat sekali, Si Yau Popo mengangkat cawan araknya Silahkan minum ajaknya Orang loset gemar minuman keras Malah mereka memilih tidak makan daripada tidak meneguk minuman keras Tapi setidaknya Golofin tahu aturan Arak sudah sejak tadi disajikan di depan batang hidungnya, baunya harum semerbak Namun apabila tuan rumah belum mempersilahkannya minum, sudah pasti dia tidak berani menyentuhnya Sekarang mendengar ajakan Si Yau Popo, tentu saja hatinya senang sekali Dia segera mengangkat cawan araknya dan meneguknya sekaligus sampai kering Seorang prajurit yang bertugas melayani perjamuan itu segera menuangkan arak lagi ke dalam cawan Golofin Pembesar dari Moskow itu juga dijamu dengan berbagai hidangan dari lainnya Sembari bersantap, iseng-iseng Si Yau Popo bertanya, kapan tuan utusan berangkat dari Moskow? Kami mendapat perintah dari tuan putri pada bulan 4 tanggal 12 Hari itu juga kami berangkat dari Moskow, sahut Golofin Bagus, mari kita keringkan lagi cawan ini Tengkong ya, Tung Kok Bang, kami ini kuat minum Kalian harus saling mengeringkan beberapa cawan Kata Si Yau Popo Tung Kok Bang segera menyalang Golofin Masing-masing minum sebanyak 3 cawan Apakah tuan utusan bulan ini juga sampai dini puju? Tanya Si Yau Popo sambil lalu Kami tiba di sini tanggal 15 bulan lalu Sahut Golofin, Hektometer Kalian berangkat bulan 4 tanggal 12 Sampai di sini bulan 7 tanggal 15 Perjalanannya saja sudah 3 bulan lebih Kata Si Yau Popo Betul, kami menempuh perjalanan selama 3 bulan lebih Untung saja musim dingin sudah berlalu Sehingga perjalanan yang harus ditempuh tidak begitu sulit Si Yau Popo mengacungkan jempolnya secara tiba-tiba Bagus, kali ini tuan utusan benar-benar bersikap jujur Akhirnya dia mengakui bahwa Nipuju bukan termasuk wilayah Loset Serunya lantang Golofin sudah menenggak belasan cawak erak Dia mulai mabuk Kapan aku pernah mengakui hal ini? Tanyanya, Si Yau Popo tertawa Dari Lomonosa apa tadi ke kota raja Memerlukan waktu selama 3 bulan Lebih baru bisa sampah perjalanan itu panjang sekali Jadi Lomonosa apa tadi bukan termasuk wilayah China Sedangkan dari Moskov ke Nipuju juga memerlukan waktu selama 3 bulan Lebih ini bukan perjalanan yang pendek Loja di Nipuju juga tidak mungkin termasuk wilayah negara Loset Golofin mendelikan matanya lebar-lebar Untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa Sampai agak lama dia baru menyaut Negara kami sangat luas Tentu saja tidak dapat disamakan Negara kerajaan Cheng kami juga bukan negara kecil Kata Si Yau Popo Golofin memaksakan diri Untuk mengembangkan seulas senyuman Tai Tai Jin benar-benar suka bergurau Kedua hal ini mana bisa dibanding-bandingkan? Suwan utusan masih bersikeras Kalau Nipuju ini merupakan wilayah Loset Kalau begitu kita bertukar tempat saja Kita sama-sama berangkat ke Moskov Aku akan memohon pada Ratu Sofia untuk menganugerahkan kepadaku jabatan sebagai Menteri Lomonan Sasa Apa Dan kau menjabat sebagai Lutingkong Dengan demikian maka wilayah Lomonan Sasa Apa itu sudah menjadi wilayah Tiongkok Kata Si Yau Popo Pula Wajah Golofin langsung berubah merah padam Mana ada aturan seperti itu ujarnya Hatinya jadi gunda seketika Dia tahu anak muda ini pernah menjadi kekasih hati tuan putirinya Kalau sampai wanita itu terkena obat dius Cina anak muda ini Urusannya bisa runyam Kemudian dia berpikir pula Wilayah Lomonasas merupakan wilayah yang subur dan kaya dengan berbagai produk lokal Bagaimana kalau cuan putri benar-benar memindahkan aku ke kota Nipuju ini Di sini wilayahnya terkenal dingin Penduduknya masih segelintir Hasil buminya sedikit Bisa celaka aku jadinya Apalagi pangkatku yang sebenarnya adalah pangeran tingkat satu Kalau aku berganti jabatan dengan anak muda ini Bukankah sama saja pangkatku jadi turun? Si Yau Popo melihat air muka Golofin yang serba Salah sambil tertawa dia melanjutkan lagi Kau malah bermaksud merebut kota Ya Kelang Dengan demikian aku juga tidak bisa menjadi lutingkong lagi Biarpun nama wilayahmu yang Lomonosa apa itu Kedengarannya kurang enak di telinga Tapi apa boleh buat Tidak ada udang ikan pun jadi Golofin berpikir lagi Rasanya tidak mungkin kalau negara Cina ingin mengakui wilayah Lomonosa segitu saja Tapi si bocah si Yau Popo ini pernah mendirikan jasa bagi Cuan Putri Bukan tidak mungkin dia diberikan jabatan untuk mengelola wilayah Lomonosa segitu Hal ini bisa membuat aku repot Sedangkan kami juga bukan serius menginginkan kota Ya Kelang Toh kota itu sudah diruduki kalian Memangnya kalian bersedia disuruh keluar begitu saja Karena itu dengan wajah tersenyum dia berkata Apabila Cuan Utusan mengatakan kota Ya Kelang merupakan wilayah kalian Ya tidak apa-apa Kami akan mengalah Kedua negara tetap menggunakan sungai Heu Yongpi yang sebagai patokan Kota Ya Kelang dan daerah 10 Li di sekitarnya merupakan milik negara Cina Hal ini kami biarkan karena memandang muka Cuan Utusan saja Kami sudah mengalah sebisa-bisanya Si Yau Popo berpikir dalam hati Kalian sudah kalah perang masih membuka mulut besar Coba kalau kalian yang memenangkan peperangan ini Kemungkinan kota Peking juga harus kami serahkan kepada kalian Meskipun demikian di luarnya dia berkata Kita sudah melakukan peperangan satu kali Entah pihak kalian yang menang atau pihak kami yang menang Golofin mengerutkan keningnya Hanya perang kecil Rasanya juga sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau siapa yang kalah Apalagi Cuan Putri kami sudah berpesan Demi kerukunan kedua negara Jangan sekali-sekali berperang Itulah sebabnya kami tidak melakukan pembalasan ketika prajurit Cuan Utusan menyerang Kalau tidak akhir ceritanya tentu berbeda lagi Si Yau Popo jadi marah mendengar kata-katanya Jadi kalau Bang Saloset mengangkat senjata dan menembakkan meriam Bukan melakukan pembalasan namanya teriaknya keras-keras Mereka hanya mempertahankan kota yang dianggap milik negaranya Bukan melakukan pembalasan namanya Kalau benar-benar berperang Tidak mungkin Bang Saloset hanya mempertahankan tanpa melakukan pembalasan Mereka pasti akan mengeluarkan seluruh persediaan senjata api yang paling hebat dan menyerbu langsung ke kota Raja Peking Sahut Golofin Si Yau Popo marah sekali Dalam hati dan memaki, neneknya Kalian bangsa rambut kuning hanya pandai menggertak Kalau akui Si Yau Popo sampai termakan gertakanmu Maka aku akan mengikuti margamu Jadi anakmu atau cucumu namaku akan kuganti menjadi Si Yau Popo Dia tahu orang Loset selalu menggunakan nama kecil di depan dan marganya di belakang Tapi justru tidak tahu bahwa Pedro itu nama kecil si utusan Sedangkan Golofin baru marganya Kemudian terdengar dia berkata Bagus, bagus sekali tuan besar Tahukah kau apa yang paling kuharapkan dalam hati ini mengenai hal ini aku tidak tahu Harap tuan utusan memberikan petunjuk sahut Golofin Jabatanku sekarang baru Kongciak Gelar pangeran yang diberikan karena mendirikan jasa besar Bukan pangeran asli Aku mengharapkan kenaikan pangkat sehingga aku bisa menjadi pangeran yang asli atau setidaknya menantu raja Kata Si Yau Popo Menjadi pangeran asli atau naik pangkat Memangnya hanya kau yang bercita-cita setinggi Itu ejek Golofin dalam hati Diluarnya dia justru berkata lain Cuan utusan sangat cerdas dan masih muda Perjalanan yang harus ditempuh masih panjang Apabila Tai Jin mendirikan beberapa jasa lagi Aku yakin lama-kelamaan Tai Jin akan dianugerahi pangkat sebagai cengong atau pangeran yang dianggap sederah dengan rajanya Dengan setulus hati aku mendoakan agar cita-cita Tai Jin segera tercapai Si Yau Popo merendahkan suaranya Tapi untuk hal ini aku memerlukan bantuanmu Katanya, Golofin tertegun sejenak Tentu saja aku bersedia mengulurkan tangan Tapi entah bantuan apa yang dapatku berikan tanya Golofin Si Yau Popo mendekatkan bibirnya ke daun telinga Golofin dan berkata Kalau menurut peraturan negara kami Seorang harus sanggup memenangkan peperangan besar Barulah dapat dianugerahi kedudukan pangeran tingkat 1 Sedangkan sekarang ini negara kami sedang damai-damainya Para pemberontak sudah terbasmi semua Untuk menunggu kesempatan baik ini Mungkin 2 atau 30 tahun lagi baru kesampaian Sedangkan dalam perundingan ini kau tidak mau mengalah setindak pun Sebaiknya kau pimpin sejumlah pasukan besar Untuk menggempur kota raja kami Kalau perlu sekarang bunuh dulu 2 atau 3 orang menteri utusan istana Dengan demikian kedua negara pasti akan berperang Kau kerahkan seluruh perlengkapan senjata api dan meriam Yang paling dasyat untuk menyerang Peking Dan kami akan bekerja sama dengan negara Swiss Mengerahkan seanap kekuatan untuk menggempur Moskow Lebih baik lagi kalau perangnya berjalan sadis Darah berceceran di mana-mana Rakyat yang tidak berdosa kita korbankan Akhirnya toh aku bisa dianugerahi pangkat yang lebih tinggi Bahkan ada kemungkinan Kaisar yang sekarang bersedia Mengangkatku menjadi saudaranya Tolong deh Mudah-mudahan Kasudi memberikan bantuanmu Tapi bicaranya jangan keras-keras Nanti terdengar oleh orang lain semakin didengarkan Hati Golovin semakin terkejut terhadap apa yang dikatakan Siopo dia berpikir bahwa anak muda ini benar-benar dekat Demi mendapat jabatan sebagai pangeran Dan asli saja rela mengadu domba kedua negara agar berperang Malah bermaksud mengajak negara Swiss bekerja sama untuk menggempur Moskow Kalau perang ini sampai terjadi Siapa yang menang atau siapa yang kalah memang masih belum pasti Tapi situasi di depan Matthew ini justru tidak menguntungkan pihaknya Diam-diam Golovin menyesal barusan mengungkit-ungkit soal menggempur kota Raja Peking segala Anak muda dihadapannya ini bukannya gentar Malah jadi bersemangat umpannya kali ini sungguh-sungguh salah sasaran Tapi kalau dia memperlihatkan mimik cemas Pasti akan dipandang rendah oleh siopo untuk sesaat dia dilanda kebelingungan Terdengar siopo berkata pula Sayangnya jarak tempat ini ke Moskow terlalu jauh Kalau mengerahkan tentara Cheng menyerbu ke sana Kami tidak yakin juga Jangan-jangan bukannya menang malah kalah Kalau sampai hal ini terjadi Sri Baginda tentu akan menyalahkan aku Mendengar ucapan siopo yang terakhir Otak Golovin berjalan lancar lagi dan wajahnya berseri-seri seketika Betul, betul Sahutnya mengiakan sebaiknya tuan utusan Jangan menempuh resiko besar ini Aku toh hanya ingin mendirikan jasa besar agar mendapat kenaikan pangkat Bukannya benar-benar ingin menghancurkan negara Loset Lagi pula, negara kalian begitu besar Belum tentu kami sanggup menghancurkannya Kata siopo kembali Golovin mengiakannya berkali-kali Begini saja kata siopo dengan suara lirih Kau kerahkan pasukan untuk menggempur Peking Sedangkan aku akan mengerahkan pasukan untuk menggempur Nipuju Berhasil menggempur Peking tentunya merupakan jasamu Berhasil menggempur Nipuju akan menjadi jasaku Kita dua bersaudara memimpin peperangan masing-masing Apa pendapatmu tentang siasat yang satu ini? Terima kasih telah menonton!